Pelaku sekaligus kekasih Mario Dandesatrio, AG, menghilangkan salah satu barang bukti penting dalam kasus penganiayaan remaja berinisial D. AG yang intens berkomunikasi dengan D di hari penganiayaan tersebut menghapus bagian chat yang ia kirimkan kepada korban. Akhirnya banyak spekulasi yang bermunculan bahwa AG sengaja menghapus bukti percakapan tersebut agar terhindar dari hukuman berat. Pesan yang hilang kuasa hukum D. Melisa Anggraini menilai AG menghapus pesan-pesan tersebut untuk mengeringankan hukumannya di persidangan nanti. Apalagi AG memiliki motif kuat sebagai penyambung lidah antara sang kekasih dengan D sebelum Mario menumpahkan amarahnya ke korban hingga menyebabkan koma. Melisa mengungkap ancaman-ancaman yang dilontarkan AG melalui pesan singkat sebenarnya tidak masuk akal. Salah satu ancamannya adalah AG bakal mendatangkan brimob ke rumah temannya andai D tak kunjung menemuinya di depan rumah. Selain pesan singkat dengan nada ancaman, AG juga terbukti berbohong kepada D perihal siapa yang mengantarnya ke kediaman teman D. Melisa mengaku tim kuasa hukumnya tidak sempat untuk mendokumentasikan pesan-pesan yang dikirimkan AG kepada D. Ia tak menampik bahwa kondisi D yang begitu parah pasca kejadian penganiayaan membuat timnya luput. Kuasa hukum AG mengata Toding Alo mengungkap penghapusan chat yang dilakukan kliennya tidak dilakukan secara personal. Mangata mengaku bahwa kliennya sengaja menghapus pesan tersebut karena diinstruksikan oleh Mario. Mangata menjamin kliennya tak memiliki niat untuk menutup-nutupi fakta. Alhasil ia berharap kepada pihak kepolisian untuk memulihkan chat AG ke D yang hilang supaya masyarakat luas mengetahui duduk perkaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!